Yang menyusul meninggalnya tiga anak karena penyakit hepatitis misterius. Kementerian Kesehatan terus memonitor penambahan kasus di Jakarta dan daerah lainnya. Di Jawa Timur, Rindas Kesehatan mewaspadai temuan 114 kasus gejala penyakit hepatitis di 18 kabupaten dan juga kota. Penambahan dugaan kasus hepatitis akut misterius di Jakarta dan sekitarnya disampaikan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Namun sejauh ini belum dipastikan termasuk kriteria hepatitis akut dan masih perlu diagnosa lebih lanjut. Tetapi baru masuk pada kriteria yang kita sebut sebagai pending klasifikasi karena masih ada pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan terutama pemeriksaan adenovirus dan pemeriksaan untuk hepatitis E yang membutuhkan waktu antara 10 sampai 14 hari ke depan. Sementara, Rindas Kesehatan Jawa Timur mewaspadai temuan 114 kasus sindrom caundis atau penyakit kuning akut di 18 kabupaten maupun kota yang dialami anak-anak usia 16 tahun ke bawah. Data sistem kewaspadan dini dan respon SKDR Jawa Timur minggu pertama sampai minggu ke-17 tahun 2022 bertanggal 4 Mei 2022 telah ditemukan 114 kasus caundis akut di 18 kabupaten kota di Jawa Timur di mana minggu ke-14 hingga minggu ke-17 jendru mengalami kenaikan. Sebelumnya tiga anak berusia 2 tahun, 8 dan 11 tahun meninggal dunia dengan gejala hepatitis akut. Keluang yang muncul pasien mengalami muak, muntah dan diare hebat. Dari Surabaya dan Jakarta, Tim Ainews melaporkan.